Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih belum memutuskan sikap terkait fonis bebas mantan Direktur Utama PT PLN Persero Sofian Bashir. Salah satu pimpinan KPK, Laude M. Syarif mengatakan, KPK perlu mempelajari terlebih dahulu terkait putusan hakim tersebut. Bahkan Laude menyebut perkara Sofian Bashir merupakan perkara pertama di tingkat pertama yang membebaskan terdakwa KPK. Kita baru tahu juga sekarang dari teman-teman bahwa pengadilan memutuskan seperti itu nanti Jaksa KPK akan melaporkan kepada kami dan setelah itu kami akan mendiskusikan secara internal dan biasanya sih saya tidak bisa mendahului apa tetapi kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membuktikan itu. Terima kasih ya. Ya kan bisa diperbanding itu kan punya waktu. Punya waktu antara sehari, dua hari, tiga hari, empat hari. Biasanya Jaksa-Jaksanya datang ke kantor dulu untuk itu pasti mereka ambil sikap pikir-pikir. Apa ini yang pertama ya Pak untuk terdapat informasi bebas mantan? Ya ini bukan, ah iya kalau nggak salah ini pikir-pikir di tingkat pertama kayaknya ini yang mungkin yang pertama. Oleh karena itu kita ingin pelajari lebih detail lagi untuk menentukan sikap selanjutnya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih.